Gue Bogi, hari ini hari yang penting banget buat sahabat gue, Trisa. Mungkin bagi lo hari ini bukan hari yang penting dan lo juga gak peduli. Tapi bagi sahabat gue, Trisa, ini adalah segalanya bagi dia. Gimana, Sa? Danyalah. Hari ini, hari ulang tahunnya Farah, cewek gue. Ada yang mau gue kasih ke dia nanti. Soalnya dia lagi di Amerika sekarang. Gue sih mau banget bisa ada di sana dan ngerayain ulang tahun sama dia. Tapi waktunya gak memungkinkan buat gue bisa ada di sana. Pengen banget bisa ada di sana di hari ulang tahun dia. Soalnya gue mau ngelamar dia. Untung teknologi udah canggih ya. Jadi, meskipun gak bisa ketemu dia langsung, tapi masih bisa lihat muka dia. Masih bisa denger suara dia. Walaupun kalau ngelak ke Dioko. Ntar ya. Hai sayang. Hei. Selamat ulang tahun ya. Terima kasih ya. Aku kira kamu lupa ulang tahun aku. Ya inget lah. Masa lupa apa-apaan sih kamu. Lihat deh. Lihat aja dulu. Ih sweet banget sih. Suka? Suka banget. Terima kasih ya. Sama-sama. Kamu kenapa sih mendadak romantis gini? Mendadak romantis ya? Kalau orang kangen gimana dong? Kenapa? Coba kamu bisa kesini. Jangan ngomong gitu dong sayang. Kan kamu juga tau kalau aku pengen banget bisa ada di sana. Ya. Sekarang. Cuma ini yang bisa aku kasih ke kamu. Iya gak apa-apa. Aku ngerti kok. Sekarang aku bisa ngobrol sama kamu juga. Aku udah seneng banget. Iya. Aku juga. Kamu kenapa sih? Maaf ya. Aku ngerasa. Aku ngerasa. Aku belum bisa kasih sesuatu yang berarti buat kamu. Kamu apaan sih? Aku tuh udah happy banget sekarang. Udah dong kamu jangan sedih kayak gitu lagi ya. Kan sekarang ulang tahun aku. Terus? Kamu kenapa? Ada sesuatu yang mau aku omongin sama kamu. Apa? Aku. Aku mau. Aku mau. Udah dong. Jangan sedih lagi ya. Tidak. Tapi aku mau ngomong sesuatu yang penting ini buat kamu. Sudah dulu ya. Farah. Sayang. Farah. Helo. Tidak. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati